selamat menikmati tahun 2019 beliau ngomong tahun 2019 saya stress punya hutang 1,5 miliar kita ges sana kita ges sini diancam sana, diancam sini saya itu stress sampai udah niat bunuh diri Masya Allah tapi Alhamdulillah kan gak situ menyatanya sampai sini kok udah niat bunuh diri ini mungkin ada yang hadir juga lagi kita ges sana, kita ges sini ya ngaku-ngaku lah, ngaku gak bobo loh ya tagih sana, tagih kadang gejegduk, mentok, sakit ya stress lah stress artinya tegang sehingga keterangan hati gak dapet nah saya liat-liat di youtube liat youtube kok ada ceramah habib novel, cara merehaja akhirnya saya praktekan itu saya ketemu yang judulnya masalah galon ya galon air mineral yang besar itu kan kamu kalau punya hajat tulis di galon hajatmu pengen haji pengen umrah pengen beli rumah mulailah kamu tunjukkan niatmu dengan nyemplungkan duit kesitu punya 100 ribu jemplungkan punya 50 ribu jemplungkan punya 10 ribu jemplungkan tiap hari kamu usahakan pokoknya ya Allah saya niat saya mau usaha bayar hutang saya bayar hutang saya saya punyanya sekian masukkan saya praktekkan jadi dia bukan pakai galon mineral yang gede tapi dia pakai botol sosis kecil ya kecil botol sosis kecil gitu bening ya terus ditulis hajatnya itu ya bahkan tanggalnya ditulis September 2019 setahun yang yang lalu nomor satu hutang lunas nomor dua beli mobil mereknya ini gak enak disebutkan eklan saya gak dibayar kok itu ya beli mobil mereknya ini yang ketiga punya tabungan 5 miliar yang keempat menikah yang kelima berangkat umroh tadi itu dia datang kesini bawa apa namanya wadahnya yang kosong itu wadahnya kosong itu ada tulisannya dibawa ini saya bawa sebagai saksi semua yang saya tulis disini dengan mengikuti cara yang Habib ajarkan tadi sungguh-sungguh minta nyemplungi isonya itu dapet semua satu yang belum nikah tabungan ini 5 miliar yang diatas siapa ya siapa ya pek mantu tabungan 5 miliar rumah dapet mobil dapet modalnya gara-gara yakin minta sama Allah usaha niat betul cemplungkan jadi dan jenengan gak praktek kok apa ya masa sih masa sih apa apa bisa dan seterusnya dan seterusnya nah mulai Jumat malam Sabtu ini saya mengajak Anda semua dan semua pemirsa mulai mulai nanti cari lodong atau apa terserah botol atau apa tulis sana sing HP-HP satu niat punya duit banyak senangkan ibu ibu pengen punya mobil beli mobil untuk ibu misal gitu ya A, 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 B, C, D tulis semuanya terus ya tenanan tapi kebak terus terkiur orang gak bayar hutang tuku sambel tuntaskan dulu hutangnya ya tuntaskan hutang hutangnya nanti akan selesai kenapa karena disebutkan siapa yang niat membayar hutang Allah yang akan melunaskan hutangnya Allah yang akan melunaskan hutangnya Allah loh bukan usahamu bukan kemampuanmu Allah kalau udah Allah yang melunaskan berarti Allah yang ngurus nanti Allah akan kasih ide Allah akan kirim orang nanti Allah akan bereskan dan seterusnya dan seterusnya jelas semuanya Alhamdulillah udah 30 menit saya berbicara betul dan Habib Muhammad kesian duduk di pojok itu seperti orang bagaimana saya gak enak kiko Habib Muhammad biasanya kita kan duet di podcast-podcastan ya Habib udah tonton podcast kami berdua yang terbaru Mertua VS Menantu saya nanti berikutnya ada suami VS Istri suami lawan istri problematika suami lawan istri oh tadi ada yang datang juga curhat masalah istrinya begini di WA ada juga yang curhat suaminya begini dan seterusnya dan seterusnya itu banyak pertanyaan masuk yang memang pada bingung cara menyelesaikan masalah gitu bagaimana padahal itu urusannya simple terakhir sebelum saya tutup saya mau kasih satu ilmu lagi dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib jadi saya malam-malam itu mau lihat channel youtube saya muncul secara langsung Habib Umar lagi malam Jumat ceramah di pondoknya di Yaman sana di Darim Darum Mustafa Darim ceramah saya lihat begitu saya lihat Masya Allah dapet ilmu yang banyak malam ini mau saya simpulkan dengan satu kesimpulan pendek mudah-mudahan jenengan paham kalau gak paham gak apa-apa berarti belum waktunya paham ya jangan paksakan tapi di apa namanya disimpen dulu karena yang disimpen itu gak ada gak manfaat nanti pada waktunya akan mun muncul ayatnya kalau saya gak salah nanti dan hasil yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kalau bahasa bebasnya orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya itu bahasa bebasnya orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya jadi ada orang berbuat begini orang berbuat begitu orang usaha begini orang usaha begitu di dunia ini ada yang begini ada yang begitu gak usah ngurus yang gak usah ngurus karena apa pemenangnya tetap orang yang bertakwa bertakwa itu apa melaksanakan perintah Allah menjauhi semua narangan Allah jadi kunci selamat kunci selamat kunci menang kunci sukses bukan mau niru gayanya fulan gayanya fulan bukan takut ada fulan begini fulan begitu nanti bisnisnya jadi kacau enggak tetap orang yang bertakwa itu jadi pemenangnya berarti resepnya hidup apa ya gampang gelar saja dah sholat berjamaah ambil mushaf baca al al-quran ketemu orang tua hormati kalau orang tua kandung lebih kita hormati sayangi berbuat baik kepada istri suami pasangan hidup anak tunekan haknya masing masing ketika bisnis jujurlah berusaha yang baik jangan katakan yang dusta aja bangkrut apalagi yang jujur jangan ngomong seperti itu usahakan dengan semua cara-caranya Allah Ta'ala pasti jadi pemenangnya lah yang lain-lain akan nyungsep yang lain-lain akan nyung nyungsep tetap pemenangnya orang yang bertakwa meskipun secara gohir kelihatannya yang bertakwa kok sejak rajin sholat kok tambah miskin tambah miskin tambah miskin sejak ikut kajian sama novel kok tambah dipecat 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 sejak ikut sholawatan kok tambah melarat tambah melarat tambah melarat gak jadi masalah asal kita bener terus sholawatan bener terus pengajian bener terus sesat apa-apa sholat bener terus sholat wala akibatulil mutakin nanti pemenangnya kamu pemenangnya kamu pada waktunya kamu akan kaget uh masya Allah ternyata ini hasilnya begitu ayatnya wala akibatulil mutakin ikhwanir rahimah kemalloh pesan bapak tua sahabat ayah saya di pinggir jalan tadi satu sebagai penutup ngobrolan saya jangan suka ikut campur urusannya orang lain yang gak manfaat ngurusi orang lain gak manfaat lawang ngurusi diri sendiri aja gak bener-bener kok mau ngurusi orang lain jangan salah ya kalau amar ma'ruf naik mongkar wajib dengan cara-caranya tapi ini yang dimaksud seperti ini loh bu ibu pernah gak denger seseorang ngomong begini belum ngomong kok ya belum ngomong sudah bilang pernah luar biasa ibu-ibu masya Allah bu pernah belum ya belum tahu ya gini loh ibu itu ya ngapain beli kudung yang seperti itu nah mbok beli yang seperti itu kok kudung seperti itu kok dibeli parah nih jeng kudung jelek kok dibeli to jeng ngapain beli kudung yang seperti itu sayang loh uangnya dibuang-buang buat beli seperti itu saya mau nanya sing tuku sobo lah yang beli orang lain kok yang ruat kamu gitu loh ya itu bukan urusanmu dia beli kudung model apapun urusannya di dia kamu urusi dirimu sendiri kalau kamu gak suka kudung model begitu ya kamu jangan beli kudung model begitu gak usah ngurusi urusannya orang lain ahli komentar tentang orang lain contoh abib muhammad beli rumah amin sudah punya rumah beli rumah amin kok abib novel komentar udah beli rumah abib rumah kayak gitu dibeli buat apa ini orangnya mintanya ngawur itu mahal itu kalau dulu abib ngomong sama saya tak belikan di pojok sana dapet 10 kali lipat lebih besar rumahnya lebih bagus pertanyaan saya yang denger kira-kira seneng atau sebel sebel yang beli saya pakai duit-duit saya sendiri pakai gaya nasihati ngelek-ngelek kurang ajar abib novel lebih baik contohnya kami berdua daripada orang lain sekarang banyak orang yang hidupnya habis waktunya ngomentari orang lain tapi gak pernah ngomentari dirinya sendiri aku kok gak pernah sholat dia saya tapi ngomentari orang lain ngapain orang itu sholat kok banyak-banyak ngapain dia sholat banyak-banyak kan lebih baik waktunya habis untuk bercanda sama istrinya bercanda sama suaminya bercanda sama anak-anaknya kan lebih bagus waktunya buat seperti itu daripada dia sholat banyak-banyak nah ini yang ngomong begini yang gak bercanda sama suaminya gak bercanda sama istrinya gak bercanda sama anaknya gak sholat banyak-banyak tapi apa ahli komen komentar na'udzubillah amin ini harus kita buang sifat begitu kadang kita gak sadar di diri kita ada seperti itu itu ada salah satu saya kalau suka telepon ke ke mas wahid kadang muncul seperti itu kalimatnya di nada tunggunya itu loh ya telepon pepohamad kadang juga nada tunggunya seperti itu kalimatnya kalau gak salah begini hidup hidup kan itu singkatnya begitu hidup Tuhan yang nentuin Allah yang nentuin kemudian yang jalanin ya kita masing-masing loh orang lain kok sibuk komentari ini yang jelek ini komentator ini buang sifat yang seperti itu Muhammad cocok ini kelihatannya dapet bahan baceramah di 20 tempat dari handphone singkat tapi penuh ilmu terakhir saya mau sampaikan Alhamdulillah Majlis Ar-Rawdoh dapet hadiah hari ini dari Allah SWT bahwasannya pengajuan izin operasional Pondok Besantren Ar-Rawdoh telah disetujui dan izinnya sudah keluar dan sudah saya pasang pelakatnya di depan Pondok Besantren Ar-Rawdoh dan nomor statistik Pondok Besantrennya juga sudah ada jadi jangan semua kalau ditanya semua orang dari mana Pondok Besantren Ar-Rawdoh mau ngaji kemana Pondok Besantren Ar-Rawdoh resmi bro mulai ibu-ibu itu oknum ibu-ibu ngomong Habib ada tadi WA masuk Habib daripada saya dimarahin suami saya terus saya memondok tempat Habib saja ini kacau ini ini bukan Pondok Besantren pelarian ibu-ibu wah ada lagi yang oknum bapak dan ibu Habib anak saya bisa dititipkan di sana masih umurnya 6 tahun Masya Allah bisa dititipkan di sana semua niat baik semuanya niat baik nanti Insya Allah nanti Insya Allah ke depan bersama Habib Muhammad dan beberapa apa namanya beberapa teman yang lain kita akan kelola tapi saat ini saat ini yang akan kita fokuskan adalah nanti kalau covidnya udah betul-betul bisa berdamai ya santri weekendnya dimaksimalkan kemudian saya akan membuat fokusnya santrinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di Surakarta dan sekitarnya jadi beliau-beliau bisa kuliah tapi juga bisa belajar di pesantren dengan kurikulum yang udah kami sesuaikan dengan kurikulum dari Darim dari Siwon dari ulama-ulama negeri asalnya Wali Wali Songo tapi konsep saya adalah simple nyantri itu menyenangkan jadi saya tidak membuat orang yang disuruh belajar dan belajar dan belajar akhirnya pusing stres tapi kita mau yang asyik-asyiksa saja tapi Insya Allah nanti ilmunya manfaat manfaat terus kalau selain mahasiswa boleh ikut jamaah majlis ar-raudah nanti boleh ikut syaratnya ikut jadwalnya datang di jam di jamnya kalau bolos 10 kali ya pecat maksudnya bolos-bolos terus kalau yang ikut pesantren harus disiplin kalau pengajian kan umum tapi kalau ikut daftar jadi santri nanti ya harus disiplin bayar gak gratis pokoknya ar-raudah itu full gratis duitnya dari mana ini punya orang sugi segini banyak teman-teman saya ini kan sugi-sugi itu kalau Jumat itu Habib Muhammad kalau Jumat itu Pak Subakir kan ngasih laporan sama saya Bip ini hasil kota amal dan hasil jualan buku itu laporannya langsung 2 triliun 2 triliun tau gak 2 triliun 2 juta Bip ini dapet 900 miliar 900 miliar di majlis ar-raudah itu berarti 900 ribu tapi ternyata dengan 900 ribu 2 juta ini bangunan selesai semua kan ya tinggal finishing dan masih banyak tempat yang menanti untuk dibeli oleh kalian bener kan ya karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala jangan jangan bingung tentang bagaimana membiayai majlis bagaimana membiayai pesantren dan lain sebagainya yang penting pasang nih niat kita bareng-bareng betul kita orang-orang yang memang susah tapi kita tidak pernah hidup susah betul kita orang yang tidak punya duit tapi kita tidak pernah tidak punya duit karena kita punya yang maha punya duit betul kita ini memang lemah tapi kita tidak pernah lemah karena kita punya yang maha ku kuat betul kita ini memang bodoh tapi kita tidak akan pernah jadi bodoh karena kita punya yang maha berilmu itu prinsipnya orang hidup di jalannya Allah Subhanahu Wata'ala. Jelas semuanya? Siap nyantri? Wah kayak aneh. Siap. Amin, amin. Insyaallah. Bu, siap masakan? Tanya, bu, siap masakan? Masaknya disini, bu. Enggak di rumah masing-masing. Makasih banyak. Doakan ya. Doakan, insyaallah. Ini sekarang kan bulan September ya. Insyaallah, paling tidak di akhir September atau di awal Oktober, sudah beroperasi untuk dunia luar. Saat ini kan hanya untuk teman-teman yang tinggal disini ya. Untuk teman tinggal di, disini. Nanti bulan September akhir atau Oktober, insyaallah pondoknya sudah saya buka untuk dunia luar dengan jumlah terbatas. Dengan jumlah terbatas sifatnya masih santri kalong mengingat adanya COVID-19 ya. Biar dari rumah masing-masing datang di jamnya pengajian pakai protokol kesehatan, setelah itu pulang kembak, kembali. Bu, mau marah-marah lagi atau sudah cukup? Jadi kalau suaminya pulang jam 12 malam didiamkan atau dimarahin? Pak, dinengno lho, Pak. Didiamkan itu lebih menyakitkan daripada dimarahin. Cezakumullah khairan.